Intro Selamat pagi, Sobat Inovasi Bertemu kembali dengan saya dan Pak Sutrisno Asmadi Kali ini saya mau tanya nih Pak Pak, Bapak kan berpengalaman bekerja di banyak perusahaan Pak Penerapan budaya mutunya di perusahaan-perusahaan yang pernah Bapak bekerja di sana gimana Pak? Sebelum saya bicara budaya mutu, saya bicara dulu motivasi Karena orang akan melakukan sesuatu manakah dia termotivasi Nah motivasi itu dalam ilmu psikologi ada dua Motivasi internal, motivasi ekstral Motivasi ekstral atau apa, motivasi dari luar Itu bisa dua macam Bisa dalam namanya dikasih reward Bisa dikasih panis Kamu kalau mau ngerjain, saya kasih hadiah Kamu mau ngerjain, saya kasih panis Itu bisanya kurang efektif Karena apa? Karena ukurannya susah Misalnya, kamu kalau mau ngerjain, dikasih bonus sekian rupiah Ya ngapain saya ngerjain dengan rupiah Mending saya lembur saja, misalnya gitu Jadi angka-angkanya itu gak bisa tersebuah, gak bisa terukur dengan pas Dan orang per orang berbeda-beda Untuk termotivasi Yang paling baik itu motivasi dari dalam Internal motivation Internal and internal Internal motivation apa? Mesti di dalam Saya mengerjain itu karena apa? Karena kebutuhan Karena kebutuhan Nah itu tadi apa namanya Kalau bicara pekerjaan saya beberapa kali saya pindah Saya pertama kali kerja di sebeling kendaraan Bermotor Sepinah motor Itu orang Jepang Orang Jepang itu sendiri Mereka budayanya Budayanya namanya disiplin Namanya mutu Namanya 5R Tertanam Karena mulai tahun 61 itu udah mereka ada Saya kerja mulai tahun 72 Sehingga mereka Ibu muda menerapkannya Ngikutin kaedah-kaedah tadi Itu ya dikasih apa? Dikasih Bukan tangan besis Tapi tangan kayu Jadi keras juga Keras juga Keras juga Keras juga Artinya apa? Artinya disiplin tadi Misalnya disiplin kehadiran Disiplin pelaksanaan 5S Itu kita terapkan Secara apa? Secara lebih Konsisten Lebih Disiplin lagi Dan sebagainya Tapi dengan pola-pola Punishment Jadi kalau ada orang Buang pesampah Atau barangnya Naturnya gak bener Itu tekan Kasih panis Dan sebagainya Itu Itu Untuk mendisiminkan Terus pelaksanaan sekarang Bagaimana pelaksanaannya? Jadi kalau kita itu Bertimbang Dikit Kita diemin Itu langsung mati Tapi kalau bagaimana dikit Langsung kita Semai Kita Kita Banyak Ngikut Artinya misalnya tadi Misalnya orang yang melakukan inovasi Melakukan mutu Kita kasih hadiah Hadiahnya cukup Menghiurkan Menantang Menantang dalam arti Untuk level mereka Misalnya Oh hadiah nanti Kalau anda jadi juara Akan dikirim keluar Kan gak semua orang Bisa keluar Nah Gitu kira-kira Jadi apa namanya Itu harus kita set up Itu tugasnya siapa? Tugas manajemen Tugas manajemen Tapi bukan manajemen Tapi di tangannya Pertugas Jadi kira-kira Untuk menunggu mutu Harus ada Pertugasnya Tapi tidak kalah Terpenting lagi adalah Kita kasih dulu Motivasi Dan kita tahu Mereka tahu Seperti apa sih Untungnya Untuk perusahaan Untuk saya Pribadi Dengan melakukan inovasi Nah setelah mereka tahu Mereka akan Beri inovasi Nah kalau beri inovasi Jangan sampai PGPN PGPN itu Secara bercanda Pinter goblok Pondonasi P Artinya apa? Artinya yang melakukan inovasi Ya begitu-begitu aja Yang tidak begitu aja Jangan terjadi Nanti akan menurun itu Nanti semua itu harus kita kasih Dik Kasih Reward 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 Dalam itu apa Itu Di setup Karena Reward itu Kalau kegedean Budgetnya Dari mana Tapi kalau kekecilan Tidak menantang Ya tadi Saya udah Ngapain Saya Mending lembur Mending sebagainya Itu kira-kira Mungkin itu Dulu buat teman-teman Sekilas Mengenai Budaya mutu Mudah-mudahan Kita dapat bertemu Di lain waktu Dengan sharing Sharing-sharing Yang lebih bermanfaat Terima kasih Pak Trisno Atas waktunya Mudah-mudahan Bisa Bekerja sama kembali Ya Pak Bisa sharing lagi Ya Pak Kita salam Bapak Oke Salam inovasi Sampai jumpa